Pak Haji itu pasti ada beberapa pemain yang Pak Haji pengen tapi nggak bisa datang nih, mungkin ada pemain Sampu Razum Boboto Persib Bandung, jumpa lagi dengan Opa Dhani dalam segmen Koper dan hari ini Opa bertemu dengan orang penting di PT PBB, orang penting di PSIB, orang yang punya pengurus besar di Persib Bandung Dia adalah Pak Haji Umum Kutala, mohon Pak Haji, damang Pak Haji Pak Haji, kemarin kita merayakan 89 tahun Persib Apa harapan Bapak pada Persib Bandung ketika Persib menginjak usia 89 tahun? Ya di 89 tahun ini ya karena kita pun juga kondusif dengan PT, dengan para binitman semua Manajemen, manajer, pelatih, juga dengan para pemain ya Kita udah bersama-sama untuk membangun PT Persib ini Persib bermatabat ini mudah-mudahan ke depan akan lebih baik Pak Glenn selalu memberikan support yang luar biasa Jadi saya pun juga harus lebih semangat lagi Dan disini alhamdulillah ya saya bersyukur Nah adanya Pak Glenn gitu kan berarti jadi di Persib dia yang punya modal Dan saya yang bergerak pun juga dan saya pun juga bukan sedikit ya pengorbanan Tapi aja berlaku tenaga pikirannya kadang uang pun juga bukan sedikit Tapi alhamdulillah hasilnya ini dibanding dengan klub-klub yang lain ya Persib ini terbaik seluruh Indonesia Nah di Asia pun juga Di Asia bobatonya atau fansnya paling banyaknya se-Asia Nah ini yang luar biasanya Persib Jadi Persib harus benar-benar dijaga, dipelihara Saya para pengurus bakal tidak ada semuanya juga Tapi Persib makin tua harus makin jadi Persib makin tua makin lama harus pun juga berumurnya lebih panjang lebih baik lagi gitu Tapi kalau yang namanya pemain, pelawati, atau pengurus semuanya juga ya Ini pasti bergantian Kalau untuk namanya Persib 19-33 Sampai kapan pun juga, sampai ke anak cucu kita pun juga Harus tetap ada Pak ya Harus tetap ada Nah ini 89 tahun kan udah luar biasa begitu kan Jadi usia 89 harapan yang konkret apa Pak? Ya kan sekarang prestasi yang di atas sih Pak gitu Pak Ini kan kita udah-udah di atas ya Kalau sementara ini kedua Tapi kalau kita menang lagi 3 kali lawan Surabaya, lawan Gresik, lawan Barito 3 kali menang Soalnya bukan masalah juara dan tidak juara Itu juga termasuk juara udah luar biasa ya 3 kali lagi Nah mudah-mudahan saja Kalau Bali nanti malam Kalah 1 kali, draw 1 kali ya Ada kesempatan lagi Nah bukan mendoakan kita tidak ini Tapi kan kita juga berkeininan Karena kita juga berdoa Mohon kepada yang maha kuasa Tapi sungguh Pak aja Target tahun ini itu apa sih sebenarnya Pak? Nah kalau target cuma dari awal juga Awal target juara Target juara Karena baru situ luar biasa Para pemain yang pun juga luar biasa gitu kan Kemarin dikatakan Pemain inti-pemain inti Padahal nggak ada karena pandemi Masuk pemain yang sama sekali tidak pernah main gitu kan Jadi di kadang-kadang masuk dan tidak Kalau bisa bikin go Jadi pemain versi semuanya pun juga itu besutan Benar-benar ya pemain-pemain handal Kalau Bapak memprediksi Pak ya Mau musim depannya akan berubah gak kira-kira kompensi pemainnya? Menurut saya tidak usah berubah ya Menurut saya Tapi kalau ada yang lebih baik lagi masuk Lebih baik masuk Lumpuk pun juga tidak ada masalah Kalau selama ada uang Dan tak agaknya siap Kenapa tiga? Ini dobal, ini dobal Tidak ada masalah Di mana ada kejadian seperti kemarin kan Walaupun kita nyap-nyap Tapi Alhamdulillah kita baru bersyukur masih bisa menang Pak Haji Kalau memang harus begitu saya tiangkan persiap Pak ya Dari musim-musim pemain harus level atas gitu Betul Insya Allah Kita semua juga mengharapkan Level atas, level atas Karena persi itu kan tidak uang juga tidak kekurangan Ya Pak Haji juga udah luar biasa ya Menggecek uangnya untuk persiap ini Jadi pemain-pemain pun juga kan sudah tidak hitung-hitungan ya Nah ini pemain-pemain bintang Sekarang kalau dikatakan luar negerinya aja Itu kan asingnya aja 8 Ini kan naturalisasi 4 Yang dari asing ya gitu kan Ini akhirnya kan Ini rebutnya naut naturalisasi pun juga orang asing ya Tapi Alhamdulillah kan Siapa tahu ini yang 8 ini bisa naturalisasi Ya Tuhan nih bingungnya mungkin Wah dong gimana nanti orang-orang Jawa Baratnya atau pribumi Nah tapi kan jangan-jangan ketakutan seperti kemarin kan Buktinya ya bisa 8 pemain Lokal Cuma tiga dari asing kan kita juga menang Artinya tidak terkumpulkan Nanti bisa naturalisasi semua gitu aja Jadi jangan caput Pokoknya pemain-pemain lokal Tetap itu bisa akan Ikut bersaing disitu pun juga Ikut menambah ilmu gitu ya Artinya apapun di lakukan persi Bukan ingin menghilangkan Tapi ingin menciptakan Presasi dan presasi Karena persi itu ditutupnya Bagaimana juara-juara-juara Gitu ya makanya Pak Glenn dengan saya pun juga Dengan para pemimpinan di PT Berusaha ya Bagaimana supaya juara Bagaimana supaya juara Begitu ya Bagaimana supaya juara Untuk mencapai tutupan Boboto Itu setres gak sih Pak Ji Sebenarnya Semua orang pasti setre Tapi bagaimana kita Kalau kita bisa membawanya Apa juga ya Dan nanti dimana kesalahannya Apa yang pemimpinnya yang salah Atau pengurus yang salah Atau pelaki yang salah Gitu kan Atau pun juga pemimpin yang salah Itu pun juga Karena Boboto sekarang Udah-udah Udah dewasa Jadi bisa-bisa memilabilah Oh mana yang salah Namanya yang salah Melihat saya objektif Objektif lagi ya Ya betul Kalau dulu kan Saya bagaimana pengorbanan Umum muhtar Tapi tetap aja Orang tidak mengerti Kadang-kadang menyeret saya Atau kalau saya seret Saya tinggalin Benar bukan saya ini ya Tidak ada lah Orang yang Yang seratus persen Seribu persen Untuk Membawa versif hati Dan juga Pikiran kita dicurahkan Buat versif Dan harga benar pun juga Saya Pasarnya ya Dibagikan buat versif Sembagian Bagi itu Nah Paji Apa Perasaan itu muncul Sejak kapan Pagi Apapun akan saya berikan Untuk versif Sejak kapan Pagi mulai itu Saya mulai jadi Boboto Ya makanya Mangusak Adeng Jafat Cidik Semua pun juga Oh pada di era Lapan puluhan itu Mereka tahu persif Bagaimana saya jadi Boboto Dari dulu Ini Terima kasih kepada Allah Allah selalu Memberikan riski Menitipkan riski Jadi Alhamdulillah Selalu Bergabung dengan Para pemain-pemain Dulu Main kemanapun Juga Masa tungguin Keluar negeri Kemanapun Kita pernah ketemu Di Filipina Terus Dita Main ke Thailand Waktu Sempion Itu Itu kan Banyak kawan Berangkat Berangkat Dengan kawan Kalau Dengan keluarga Bawah Bawah Dengan ibu Mas Selalu Ada Kawan Para sahabat Berangkat Nah Itu Kalau Keluar negeri Pak Ya Kalau Di Dalmer Ketika Persif Bapak Pasti Berangkat Ya Pasti Berangkat Bapak Kalau seminggu di Jakarta Waktu persidikatan Boleh tanya Semua para Kajan Saya Seminggu Ada disitu Menang Saya selalu Memberikan Bonus Bapak Bapak Seminggu Di sana Dengan Rombongan Tetap Seminggu Ada yang Pulang Tapi Kalau Saya Tidak Pulang Ada Saya Mengawal Begini Malam Ini Makan Di mana Itu Pemain Malam Ini Besok Mau Nonton Di mana Itu 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 Yang Masuk Bonus Pasti Dari Dulu Dari Dulu Ya Bahaya Isra Tahir Sahabat Saya Yang Pada Tidak Ada Ada Danau Pagi Puntan Jangan Pagi Seperti Pagi Pagi Dekat Secara Emosi Oposional Dengan Teman 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 Pemain Kalau Saya Mau Tanya Pemain Siapa Yang Paling Olo Siapa Pemain 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 Gimana Cara Bapak Gitu Suka Kumpul 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 Gitu Ya Anak Kadang Hiburan Main Apa Kartu Ya Kartu Hiburan Lagi Saya Bagi Ayo Saya Bilang Siapa Nanti Pernah Dari Zaman Pak Solihin Seperti Itu Pak Solihin Nah Tiap Pulang Saya Mengentarkan Waktu Jadi Sekdalok Bang Malam Malam Datang Tapi Tidak Membawa Mobil Ada Ngeterin Pake Apa Pulangnya Saya Ngeterin Itu Bapanya Sampai Rumah Pak Solihin Ngobrol Apalagi Masih Ngobrol Persip Lagi Udah Udah Pulang Udah Malam Pulang Jam Satu Pak Solihin Dari Hotel Tapi Biasa Kalau Ngomongin Soal Persip Dengan Pak Solihin Ngomongin Apa Tidak Banyak Dihomong Pak Solihin Cuma Udah Datang Hiburan Main Kartu Pulang Pulang Tapi Kita Deket Pada Saat itu Kalau Ada Pas Solihin Tidak Ada Jam Malam Biasanya Masuk Kamar Jam Pemain Pada Masuk Jadi Yang Hiburan Ngobrol Pada Pelatih Asusten Dokter Itu Aja Dokter Herul Oh Dokter Pak Herul Pak Haji Pada Saya Yang Paling Berkesan Apa Pak Haji Gak Pernah Dilupakan Ada Pak Mang Ihin Ada Pak Dokter Herul Ada Pernah Berkesan Saya Dengan Pak Ini Ya Dulu Ada Pak Karno Dia Juga Pak Karno Di Pemda Ya Dia Selalu Ke Sumatera Kemanan Selalu Bareng Apalagi Dengan Pak Tohir Saya Yang Paling Dekat Dengan Pak Indra Tohir Dia Pelatih Dengan Saya Selalu Bareng Apa Pak Bisa Disebutkan Konkret Kenapa Sedekat Itu Begitu Intensi Hubungan Pak Saya Begitu Senang Dengan Persi Dan Saya Suruh Memberikan Uang Kepada Mereka Sahabat Sahabat Bener Tidak Pernah Bopoto Menarik Saya Dengan Pak Jumu Banyak Hal Yang Belum Kita Ternyata Hari Ini Diungkap Pajumu Nanti Di Sesi Kedua Kita Angkat Lagi Apa Yang Belum Kita Tentang Pak Wuh Dan Tunggu Bopoto Bopoto Kita Lanjutkan Obrolan Yang Menarik Dengan Pak Haji Umu Barangkali Ada Lagi Sesuatu Yang Bisa Diungkap Pajumu Jadi Kita Tahu Bagaimana Kecintaan Pak Haji Umu Pada Persib Dulu Begitu Banyak Pemain Bintang Datang Ke Persib Pak Haji Sudah Di Dalam Tim Saya Ingat Waktu Don Pak Yosya Duitnya Hampir Setiap Tahun Pemain Pemain Top Sudah Hadir Dua Kepersi Itu Gimana Caranya Apakah Mereka Calling Pak Haji Sudah Menghayai Mereka Ketika Kepersi Belum Selesa Gimana Pak Haji Saya Mulai Jadi Bukan Jadi Pengurus Mulai Jadi Bebotok Saya Masih Ingat Itu Ada Disitu Ada Tiga Ridwan Supardi Ridwan Supardi Satu Lagi Ya Bertiga Ya Itu Bapak Belum Di Tim Belum Masih Suka Ini Nah Pertama Ini Yang Saya Ingat Saya Main Disurabaya Ditunjungan Pertokohan Lihat Supardi Sama Ridwan Ya Ditunjungan Plaza Ya Oke Tunjungan Plaza Gitu Tahu Pada Disini Kod Disini Sudah 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 Dia Beli Apa Sepatu Saya Menali Tahu Pemain Suka Cerita Ini Ngobrol Ngobrol Kapan Pemain Pemain Sudir Jaya Ya Akhirnya Dah Begitu Dia Saya Lihat Lagi Bayar Dia Mesti Lihat Lihat Sepatu Dia Saya Bayar Duluan Dia Tahu Saya Bayar Sepatunya Dia Ingat Sampai Kapan Ngobrol Sampai Pendekatan Nanti Ketika Ketika Itu Di Luar Itu Ya Paj Ini Kalau Hubungi Saya Terima kasih Nomor Hp Nggak Atau Saya juga tidak kepikiran saya jadi-jadi manager atau wakil manager ya. Di 2008, saya dipaksa Sompah Dana Rosana sebagai wali kota, saya harus jadi manager. Saya kadang-kadang tidak segera sanggup lah. Jangan saya bilang, kalau saya kalau sementara jadi wakil saya boleh. Alinya saya ditentukan sudah jadi wakil. Ya, berjalan lah di situ. Yang tadi saya kenangan di Malang lawan Jaka Persija di UCD Arema itu. Itu di 2008, saya menjadi wakil. Pada saat bapak sudah menjadi wakil, siapa pemain topeng pertama bapak dihadirkan ke Persija? Gak sih ingat, Pak. Gak sih ingat. Yang saya ambil Gonjale. Gonjale, kita ambil, ya terus ada beberapa main yang ini ya. Akhirnya di 2000 berapa lah, Supardi gabung, ya di 2-an gabung, itu ada satu guru. Saya ngejar-ngejar pemain itu, Irfan yang tahu sampai subuh gitu tungguin waktu itu. Bulan 2 saya di Jogja, di para pemain timnas ada di Jogja. Walaupun ketika timnas boleh bermain, oke. Itu pelatihnya Rahman Tarmawan. Saya pendekatan dengan Rahman. Ini mau, itu mau. Berapa orang, Pak? Ada beberapa orang lah. Ada 5 orang atau 6 orang? Ada kurang lebih 3-4 orang lah ya. Akhirnya kita masuk di situ, ya. Saya akhirnya 2008, akhirnya 2009, saya mulai jadi mengejar. Lalu gitu ya, rumah tahu kan sejarah 2009, ya. Pak Haji terus pasti ada beberapa main yang Pak Haji pengen, tapi nggak bisa datang nih. Mungkin ada. Si Greg. Oh, Greg, kenapa, kenapa, kenapa itu? Nah itu, Greg udah janji-janji-janji, jadi ke tempat lain gitu ya. Tapi segerinya baik. Lama itu hubungan saya dengan si Greg, ya. Setelah itu seperti anak sendiri, seperti keluarga. Padahal si Greg tidak pernah main dengan kita, tidak pernah jadi. Tapi saya tidak berkumpulkan kalau Greg, kalau main dengan versi jangan. Tapi selama si Greg main dengan versi, tidak pernah mau bikin-bikin gue. Tapi itu bukan pesanan, kan? Nah, setelah dia membuat versi saya benci sama si Greg, ya. Dua kali pertandingan kan, si Greg yang nubruk, si Greg yang selalu dikasih penanti. Ya, itu karena ada orang belakangnya, sebenarnya ada yang nuru, ya. Ya udah, yang saya marahin itu ya orang yang ada di pasisi. Tapi Greg itu langsung menghadapi Bapak, nggak by phone atau wajib? Nggak, udah dia pernah melepon. Nggak, ini anak Bapakku. Ini siapa? Siapa kamu? Saya bilang, Greg. Bukan, tidak ada nama Greg di hati saya. Siapa kamu? Kenapa kamu berbuat begitu? Kamu yang nubruk, kamu yang dapat penalti. Aduh, Pak, saya juga nggak ngerti. Tidak mengerti, kamu ada yang nuru. Itu saat itu Greg masih pemain asing, ya? Iya. Oh, gitu. Oke, itu pemain asing yang sulit didatangkan oleh Bapak, ya. Tapi saya sekarang mau menjadis ke pemain lokal. Pemain lokal siapa yang top, yang sulit didatangkan ke Persik? Jangan. Nah, ya, baik. Itu si Habjah, ya. Oh, kenapa? Si Habjah, ya. Si Habjah, ya. Si Habjah, Pak. Udah, Ramadhan Mawan udah nunjukin, Udah. Datang nggak? Ya, Pak, tunggu nanti saya kesini lagi. Mana mau buka apa, mau sahur? Wah, jam 3, jam 4, kurut datang. Saya dengan Ivar, sih, gimana nih sih? Udah, 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 udah oke gitu. Akhirnya saya habis kesiangan makan sahur ya. Di situ, di situ, iya, iya, iya. Bohongan terus, sih, ini. Akhirnya kemarin-kemarin pernah berapa kali bintang. Eh, Pak, nggak ada. Saya bilang nama kamu bisa menangkati saya. Jadi, buat Bapak, ketika kita butuh pemain dan mereka itu mencederai kepercayaan Bapak, udah tidak lagi? Meski dia masih pemain hebat gitu ya? Menjanjikan, dan itu, subuh lagi saya sampai nunggu, mau makan sahur, nunggu si Hamzah, ya, Hamzah Hamzah, sampai akhirnya dia tidak datang. Itulah saya benar-benar, saya marah benar. Tapi akhirnya dia baik, 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 mau, 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 enggak, mau, enggak, mau, enggak, enggak, udah, akhirnya saya nggak suka begitu. Oke, Pak Haji, tapi saya mau tahu nih, mungkin Pak Haji bisa jawab. Biasanya mereka tuh yang nggak mau tuh, terus mau enggak, mau enggak tuh tuh, apakah mereka merasa, maaf, angkanya nggak pas atau permintaannya macam-macam gitu? Apapun juga dengan saya, tidak akan ada yang jadi masalah kalau dia mengerti. Angka nggak jadi masalah, angka kontrak, ya? Angka itu kalau dari PT punya 1.000, ya, tapi mereka minta 1.100, saya udahlah, nggak ribut. Saya malu kalau udah janji sama PT, dia udah mau, ya udah mau. Contoh konate, ya, konate ya, konate ya, contoh aja, konate udah janji, udah jadi 1.000, ya, udah mau nantang kontrak, ya, minta 1.200, nggak saja sebut itu. Siapa bukan konatenya, itu agentnya yang saya majar, ya, bukan sekali dua kali. Sering itu, Pak? Yang pertama, itu aja saya nak nomor 200 juta, buat konate. Saya nggak ribut dengan PT, saya bayar gitu. Karena saya sampai sekarang pun juga, saya mengharapkan dan merindukan konate. Tapi karena agentnya yang gila, ya, tidak benar. Kemarin juga, iya, iya, udah jadi. Oke. Dar kesekiannya tahun yang lalu, ya. Batal lagi gara-gara itu. Tahu-tahu ditawar sana, tawar sini. Saya kejar lagi, ini gimana, Mama Doh, ini saya udah siap, saya udah siapkan uang. Yogyakarta, ya, udah, itu uang dari saya, bukan dari PT. Malah nama, minta nama lagi, kurang ngajarlah. Nah, Pak Haji, kalau memburu pemain itu, Pak Haji, diskusinya masih apa dengan pelatih, persekutasi sendiri, atau juga ada apa, tambahan dari pelatih dulu? Pelatih dulu, terus ada yang, misalkan, tadi kami kira-darmah, kita kan nggak pernah jadi pelatih-pelatih, tapi Pak Haji, Pak Haji itu. Karena dia, ala pelatih tim nasib, gitu. Saya dengan Rahmat, kita izin dulu, ya. Pak Haji kan baik dengan kita. Tapi biasanya, Pak Haji, kalau pelatih itu berharapnya seperti apa sih pemainnya, gitu? Ya, sebenarnya juga, pelatih berharap dengan yang pemain-pemain yang bagus, yang handal, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita pun juga keceleh dengan pemain, gitu ya. Kalau latihan bagus, dicoba bagus, kadang-kadang udah waktunya jelek, gitu ya. Tapi sekarang aja, tahun ini aja kan, ada beberapa, ya. Kita tidak bagus, lah. Di luar ekspetasi, gitu, Pak Haji, ya. Hanya masuklah Bruno sama ini, ya. Tapi itu juga, kalau menurut saya, Wander pun juga tidak terhujud. Nah, apa aja ini Pak Mungkas, Pak Haji? Ketika persi berjuara terakhir 2019, eh 2014. Apa yang sampai saat ini nggak bisa diupakan oleh Pak Haji? Dia 2014 gitu ya, kita kan udah capek benar. Karena saya kan dihujud, ya, aneh-aneh. Tapi Bapak Tuhan terus terang, sampai saat ini kan 90% masih di bawah kenali saya. Tapi ada beberapa hal yang orang-orang yang tidak suka, ada saja. Tapi hanya saya bertahan, bertahan, waktu itu administrasi saya membundur. Tapi Alhamdulillah ya, kenapa Glenn, jangan Pak Ubu, jangan Pak Ubu. Kalau tidak ada Pak Ubu, saya udah aja berhenti. Itu kan. Itu ya, tekanan-tekan seperti itu ya, Haji. Hanya saya tahan, tahan, eh malah juara. Nah, ketika udah juara, ada yang menghujat-hujat Bapak itu menyatakan. Hilang, itu juga. Ya, itu yang curah-curah itu hilang. Tapi saya udah tahu orang-orangnya itu juga. Ya, tidak usah dikatakan. Oke. Demikian, Bupoto, obrolan nostalgia kita dengan Pak Haji Umur. Suatu saat pasti akan ketemu lagi dan ngobrol lain lagi. Tapi kita tunggu dulu nih momen yang tepat nih barangkali. Setelah ini ada yang menarik dari Persib dengan Pak Haji Umur, kita gali lagi ya. Terima kasih, Bupoto, selalu berada di channel Opa ini. Dan terus dukung Opa ya dengan memberi like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan loncengnya, Bupoto tahu konten terbaru yang akan Opa sampaikan. Terima kasih, Bupoto. Ciao. Terus pagi. Saya terus paginya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.